Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Nita Di video kali ini, aku bakalan bikin OOTD Ini semua OOTD-nya tuh aku banget Aku emang biasa pake gaya-gaya baju ataupun setelan yang aku pake di video ini Dan menurut aku, ini OOTD yang aku akan pake di video ini tuh cocok banget Untuk kalian yang bertubuh agak gemuk seperti aku Walaupun kalian agak gemuk, tapi pasti kalian pengen tampil lebih modis lagi Makanya aku saranin kalian, kalau kalian yang kurang lebih sama seperti aku badannya Kalian bisa tontonin video ini sampai selesai Karena di video ini aku bakalan kasih tau semua-muanya ke kalian Tentang tips and triknya supaya kalian lebih keliatan kurus Dan juga asal kalian tau di video ini aku gak pake baju yang bermerik-merik mahal Karena aku biasal pake itu baju yang murah-murah Karena pasti kita sendiri tuh lebih seneng belanja baju murah tapi bagus kualitasnya Oke temen-temen daripada lama-lama yuk kita mulai videonya Oh iya sebelum kalian tonton video ini Kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen Dan kalian bisa share ke temen-temen kalian Dan kalian jangan lupa follow instagram aku juga Nah masuk ke setelan yang pertama disini Aku bakalan pake setelan yang kayak gini kurang lebih Ini tuh jadi kayak baju panjang gitu, dress panjang Tapi dia ngepas badan Dan aku bakalan pake kayak knitwear gini Untuk lebih jelasnya lagi Aku bakalan langsung liatin ke kalian OATD nya Masuk ke setelan yang pertama disini aku meminta maaf dulu Kalau aku recordingnya pake handphone Karena lebih jelas daripada pake mirrorless aku Dan disini aku tambahin aku pake kacamata Supaya lebih keliatan muda gitu Dan lebih keliatan trendy juga Nah untuk yang pertamanya disini aku pake knitwear Ini aku beli di Metro Indah Mall Ini kainnya tuh gak terlalu panas gitu Masih aman banget kalau kalian pake di siang hari Dan yang aku suka dari knitwear ini Dia itu oversize gitu Jadi cukup banget untuk dipake badan yang kayak aku kayak gini Jadi ini tuh gak terlalu kayak ngepas gitu Dan gak terlalu longgar banget kalau dipake aku Dan untuk baju dalemannya Ini aku pake baju dari Stradivarius Ini aku udah belinya udah lama banget Dari jaman kapan Dari jaman aku kurus yang pastinya Karena ini saiznya tuh M Jadi dia itu kayak bahannya stretch gitu Jadi walaupun aku sekarang udah groot Masih tetep bisa dipake Dan untuk tasnya aku pake tas merek Pedro Ini yang aku beli tuh gak tau berapa harganya aku lupa Karena aku suka tuh Karena dia itu ada rantainya gitu Jadi bikin kita tuh kayak lebih berkelas Dan lebih elegan yang pastinya Dan untuk sepatunya aku pake dari Little Thing She Need Yang ini yang warna hitam Ini adalah sepatu favorit aku Karena dia itu bener-bener nyaman banget dipakenya Dan yang pastinya aku tuh kan kayak gak bisa sembarangan pake flat shoes Karena gampang lecet gitu Dan selama ini aku pake The Little Thing She Need Ini tuh bikin kaki aku tuh lebih nyaman gitu Dan gak lecet sama sekali Aku Alhamdulillah aku cocok banget semua produk-produk dari The Little Thing She Need Nah ini kurang lebih kayak gini Dan ini cocok banget untuk kalian kayak pengen ke kantor Ataupun kalian jalan-jalan juga menurut aku outfitnya tuh pas Dan untuk setelan yang kedua disini agak berbeda sama setelan yang pertama Karena aku bakalan pake ini kayak apa yang namanya Kayak overall jeans yang panjang tuh Kalian bisa liat sendiri Dan ini kainnya tuh kayak nge-stretch gitu Dan untuk atasannya aku bakalan pake kayak baju blush gitu Ini warna putih-hitam Jadi menurut aku cocok banget untuk dipadu-padarin sama si overall ini Dan aku bakalan kasih liat langsung oteternya Dan untuk outfit yang kedua disini aku paling suka banget sama si outfit ini Karena ini outfit yang biasa aku pake kurang lebih Kalau aku untuk jalan-jalan ke mall ataupun ke tempat wisata Karena ini super-duper enak banget Selain aku padu-padarin sama sneakers Dia itu overallnya tuh kayak super-duper stretch banget Kalian percaya gak ini overall tuh dari jaman aku kurus Kalau gak salah Udah lama banget dari tahun 2000 berapa 2015 gitu ya Kalau gak salah Dan ini untuk atasannya Aku pake dari matahari Ini aku belinya gak tau berapa harganya Karena emang udah selama itu Dari tahun 2011 atau 2010 Kalau gak salah Aku tetep simpen karena ini Waktu dulu tuh kan gede banget Cuma sekarang pas badan aku lagi gendut kayak gini Ini tuh kayak masih pas aja gitu Dan aku suka karena dia itu Tangannya tuh kayak gede gitu Jadi bisa nutupin tangan aku yang besar Dengan ukuran tangannya tuh seperti ini gitu Nah untuk si overallnya juga Aku suka banget Karena kalian bisa liat sendiri Ini tuh stretch banget bahannya Jadi dia itu gak panas juga Dan bisa menyesuaikan dengan bentuk tubuh aku Ini kalau gak salah aku belinya tuh di MyStyle Bandung Indah Plaza Nah untuk si sepatunya aku pake dari Fans Authentic yang lara hitam Ini sepatu andalan aku banget Karena aku lagi pengen pake sneakers Karena menurut aku udah itu paling fleksibel Dan paling bisa masuk ke segala outfit aku Dan untuk tasnya Aku pake tas dari Zara Ini aku udah beli juga udah lama banget Karena ini model dia juga model lama Dan aku lupa juga harganya berapa Dan ini adalah outfit yang menurut aku bisa kalian pake Untuk kalian jalan-jalan Ataupun untuk hangout monkey Masih tetep keliatan modis Tapi untuk yang seumuran aku kayak gini Pasti lebih keliatan kayak lebih muda gitu Lanjut ke setelan yang ketiga Disini aku bakalan pake setelan kayak outer gitu Sama dalemannya tank top Dan untuk bawahannya Aku bakalan pake celana pendek Warna hitam Menurut aku ini matching banget Dan untuk lebih jelasnya lagi Aku bakalan langsung liat awetnya Dan untuk style yang ini Ini aku padupadanin sama outer jeans gitu Ini aku belinya di MyStyle Yang di Festival City Link di Bandung Kurang lebih kayak gini Dan aku padupadanin juga Ini sama kayak tank top gitu Tank topnya ini kalo gak salah aku dari H&M Dan untuk si celananya Karena semenjak gendut aku tuh Kayak gak punya celana pendek lagi Selain ini Ini aku dapet dari Yoins Yang pas aku bikin video Tentang kolaborasi dengan Yoins Nah ini kayak gini kurang lebih Setelannya Aku perlu padanin juga sama Ini tas yang aku sering pake banget Akhir-akhir ini Karena dia spacenya cukup gede Dalemannya Ini tas dari Michael Kors Dan untuk si sepatunya Seperti biasa Aku suka banget sama sepatu The little thing she needs Ini aku pake yang warnanya tuh kaki gitu Nah ini lucu banget Untuk dipake jalan-jalan Nongkrong Ataupun untuk ya Seperti kebutuhan kalian Misalnya ini mau dipake kemana Terserah kalian Cuman aku biasanya sih Aku pake setelan kayak gini tuh Kalau aku lagi mau nongkrong sama temen-temen Ataupun mau jalan-jalan ke mall gitu Nah ini kurang lebih seperti ini Dan untuk tipsnya Supaya kalian lebih keliatan ramping Padahal kalian itu misalnya agak gemuk badannya Aku biasanya pake celana tuh Kayak seringnya tuh dimasukin kayak gini Jadi biar lebih keliatan pinggangnya Dan lebih seneng pake outer yang lebih Nge-oversize gitu Jadi lebih enak aja gitu Dan lebih nyaman juga kan Kita pakenya daripada yang terlalu ngetat banget Untuk setelan yang keempat Disini aku bakalan pake Kayak lebih feminin gitu Yaitu aku bakalan pake baju dress gitu Nah ini warnanya tuh kayak warna abu gitu Tapi abunya gak terlalu gelap Dan gak terlalu terang ya Sedeng-sedeng aja Ini agak panjang dressnya Dan untuk lebih lengkapnya lagi Aku bakalan kasih tau kalian Tentang detailnya di OATD-nya Nah untuk outfit yang keempat ini Aku pake kayak baju dress gitu Dan ini ada kancinya Jadi untuk kalian yang menyusui Ini bisa banget untuk digunain Karena lebih fleksibel kan Untuk menyusui Dan untuk dressnya ini Kalau gak salah Aku beli di Shopee Di Miss Online Shop gitu Kalau gak salah nama ID-nya Ini cuma berapa kalian bisa tebak gak Ini cuma 50 ribu doang Tapi emang kainnya tuh Kayak kain apa ya Ini kayak gini kurang lebih Jenis kainnya Dan emang ini agak panas sih Cuma ini aku suka banget Sama setelan ini Karena kayak lebih nyantai aja Dan setelannya tuh aku banget gitu Karena untuk kalian yang tau aku Pasti aku lebih sering pake Baju rock ini Karena lebih enak aja Dan untuk si tasnya Ini aku masih tetep pake Tas yang pedro Karena menurut aku Ini kayak paling pas gitu Untuk dipadu-padanin Kalau kita lagi pake dress kayak gini Dan untuk sepatunya Ini aku pake Heels Heels kayak heels tahu gitu Tuh kalian bisa liat Jadi lebih gak capek kan Untuk kita pake jalan-jalan Dan lebih enak aja gitu Ini heelsnya Aku pake dari H&M Nah ini kayak gini Kurang lebih Menurut aku Untuk kalian yang kerja kantoran Baik itu misalnya kayak kerja Di perusahaan swasta Pasti ini paling pas banget Untuk dipake ke kantor Karena kayak lebih Lebih apa yang namanya Lebih Modis Dan lebih Formal Yang pastinya Karena ini ada kerahnya juga Jadi bisa pas banget Untuk kalian pake ke kantor Ataupun emang kalian Tipikal orang yang Suka pake baju Kayak lebih Semiformal Lanjut ke OTD yang selanjutnya Yang terakhir Nah ini aku bakalan pake Outer Sama kayak calana jeans Yang biasa aku pake Untuk sehari-hari Aku disini Gak masukin tank topnya Cuman aku bakalan pake tank topnya Untuk daleman Dari outer ini Untuk lebih lengkapnya lagi Kalian bisa liatin AltD nya Masuk ke outfit yang terakhir Ini adalah outfit Andalan aku banget Karena emang Sesering itu Aku pake style Kayak gini Nah untuk atasannya Nah untuk atasannya Ini aku suka Karena dia itu warnanya tuh Kalian bisa liat Ini warnanya army-army gitu Super duper cantik banget Dan bisa bikin kulit kita Itu kayak lebih cerah Nah ini kalo gak salah Aku beli di MyStyle Yang di Bandung Indah Plaza Untuk tank topnya Ini aku pake tank top yang tadi Yaitu yang dari H&M Karena ini super duper Kayak paling pas banget Untuk di Padupadanin sama Segala outfit aku Dan untuk beltnya Ini aku gak tau Aku beli dimana Kalo gak salah Ini aku ngambil dari Mamah aku Ini aku suka Karena dia itu Kayak Apa yang namanya Kayak Kepangan gitu kali ya Nah ini warnanya juga Pas banget Warnanya coklat Jadi lebih netral gitu Sama baju outfit aku Nah untuk si Celananya Ini aku pake celana Dari Belinya tuh Kalo gak salah Di Metro Indah Mall Yang kayak di toko-toko Bajunya gitu Ini super duper Enak banget Ini celana Andalan aku Karena Kalian bisa liat tuh Ini tuh kayak Stretch gitu Padahal jeans Tapi Jadinya tuh kayak Lebih nyaman aja gitu Aku pakenya Dan ini tuh kayak Lebih panjang Makanya aku Potong kayak Lebih pendek gitu Bagian bawahnya Supaya Aku tuh kayak Pake bajunya tuh Kayak lebih Enak aja Dan yang pastinya Kaki aku tuh Kayak lebih Lebih apa ya Lebih kecil Keliatannya Aku gak tau Kenapa Kayak sugesti aku aja gitu Nah ini makanya Aku potong Bagian bawahnya Kayaknya Hampir banyak Celana jeans Aku tuh Ukuran bawahnya tuh Jadi segini deh Karena emang Aku lebih suka aja gitu Pake celana jeans Yang bawahnya tuh Kayak lebih Ngepas badan Karena Kalau aku Gendut tuh Kayak lebih Pede aja gitu Untuk aku Pake Celana jeans Jenisnya Kayak gini Nah untuk Tasnya Aku perlu padanin Pake yang Tas MK ini Karena lebih Senada Sama belt Aku Dan untuk Sepatunya juga Aku biasa Pake Dari si Little thing She need Ini ada Sepatu yang Andalan aku Yang aku bilang Karena emang Sering itu Aku pake Sepatu Warna hitam Ini Nah kurang lebih Seperti ini Outfitnya Dan ini Outfitnya Udah paling pas banget Dipake ke segala Acara Baik itu Mau ke kantor Ataupun Untuk jalan-jalan Juga Dan kayak Lebih fleksibel Dan lebih simple Aja Betul gak sih Kalian bisa Komentar Di bawah Oke teman-teman Sekian dulu Tentang video Outfit aku Hari ini Mudah-mudahan Video ini Dapat bermanfaat Untuk kalian semua Dan dapat menjadi Inspirasi juga Untuk kalian Yang kurang lebih Sama lah Gayanya Kayak aku Dan Badannya kurang lebih Sama juga Kayak aku Dan kalian bisa Komentar juga Tentang outfit Mana yang paling Kalian banget Gayanya Dan yang paling Kalian suka Kalau misalnya Kalian suka Tentang video ini Tentang content Kalian bisa Komentar juga Di bawah Supaya aku Lebih semangat lagi Kedepannya Untuk buat Konten seperti ini Terima kasih banyak Untuk kalian yang Udah tontonin video ini Dari awal Sampai akhir Mohon maaf Apabila banyak Kesalahan dalam Pembuatan video ini Baik yang disengaja Ataupun tidak disengaja Sampai ketemu Di video selanjutnya Dadah